Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim Pemprov DKI bekerja penuh totalitas melawan virus corona Kerja keras DKI adalah dengan aktif mencari kasus baru yang akhirnya menghasilkan lojakan data kasus positif di ibu kota Hal itu disampaikan Anies merespon sorotan publik atas kasus positif di Jakarta yang dalam beberapa hari terakhir klub mencatat angka tertinggi nasional Dalam unggahan video Anies mencatat sepanjang Juli 2020 kasus positif covid-19 di Jakarta mencapai 6.051 kasus Ia mengatakan angka positif yang tinggi itu karena DKI gencar mencari di masa wabah virus corona Pemprov DKI bekerja menemukan orang-orang yang terpapar dan mengisolasinya untuk memutus rantai penyebaran virus Anies turut menegaskan Jakarta akan terus meningkatkan kemampuan testing Meski saat ini telah berhasil melebih standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang memenuhi standar WHO dalam hal pengetesan swab PCR Selain jumlah tes, WHO juga mensyaratkan positif rate maksimal 10% idealnya 5% Positif rate adalah persentase kasus positif berdasarkan total kasus yang diperiksa Anies berkata bila jumlah tes belum memenuhi standar WHO maka angka positif rate suatu wilayah tidak bisa dipercaya Meski demikian, Anies mengingatkan bahwa positif rate DKI masih lebih baik dari rasio positif secara nasional yang berada di angka 12,1% Terima kasih telah menonton